wow sangat mantap sekali guys anakannya sangat-sangat banyak sangat-sangat maksimal dan optimal disini ada sekitar hampir 50an ya karena memang kita menggunakan metode yang tepat sehingga kenapa kita bisa memiliki anakan yang maksimal Halo guys, selamat datang kembali di channel Intaniko 100 bagaimana kabarnya, semoga teman-teman sehat semuanya guys saat ini kita akan membahas tentang 3 cara memperbanyak keanakan padi namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya baik, saat ini kita akan membahas tentang 3 cara memperbanyak keanakan padi anak-anakan padi ya harap teman-teman dapat menyemah hingga selesai agar tidak gagal paham agar langsung dapat diperhatikan ke tanaman padinya mengingat anak-anakan padi itu kan sangat-sangat penting sangat-sangat krusial ya supaya hasil panen dari tanaman teman-teman itu bisa maksimal dan optimal tentu perawatan dari sejak dini mungkin pada saat pembibitan atau pembenian itu memang kita harus benar-benar perhatikan usahakan pada saat pembibitan itu sudah kita rawat dengan baik ketika kita pindah tanamkan maka bibit itu dalam keadaan sehat dan langsung dapat memproduksi anak-anakan padi oke, yang pertama itu adalah tanam padi bibit umur maksimal 20 hari jadi saya sarankan ketika teman-teman ingin menanap tanam padi usahakan umurnya itu 20 hari ya jangan sampai lewat 20 hari ya itu supaya anak-anakan padinya bisa maksimal dan optimal biasanya kalau sudah lewat biasanya 21, 22, 23, 24 hingga 30 hari itu biasanya memang tidak akan bisa maksimal memiliki anak-anakan yang banyak ya oke, yang kedua itu adalah aplikasikan pupuk yang mengandung nitrogen umur 10 hari jadi teman-teman ketika tanam padinya itu sudah umur 10 hari maka segera aplikasikan pupuk nitrogen yang kita tabur ya seperti urea, misalnya tidak ada urea teman-teman boleh menggunakan ZA atau kalau tidak ada ZA teman-teman terpaksa harus belikan urea yang non-subsidi meskipun harganya mahal tetapi itu memang dasar yang harus benar-benar kita berikan ya kita aplikasikan, apabila ini tidak kita aplikasikan kita ganti hanya NPK saja atau poskot saja biasanya memang anak-anakan padi itu tidak bisa berjumlah banyak ya guys kemudian yang ketiga itu sebelum melakukan pemupukan pertama itu teman-teman boleh menyapraikan fungisida dan insektisida double ya jadi pada saat usia 10 hari itu misalnya insektisidanya itu harusnya satu tutup misalnya abamektin kita gunakan satu tutup botolnya itu terus kemudian fungisidanya itu biasanya cukup 2 sendok teman-teman boleh gunakan langsung 3 sendok 4 sendok lah yang bagus untuk memperbanyakkan anak-anakan padi itu kalau yang fungisida model ini itu harus menggunakan yang berbahan aktif propinep seperti yang ada pada antrakon terus kemudian abamektinnya teman-teman yang arusnya cuma satu tutup gunakan dua tutup jadi ketika kita taburi pupuk itu pupuk nitrogen dan pospat yang akan kita tebarkan pada saat usia 10 hari usahakan padi itu memang benar-benar sehat teman-teman benar-benar sehat dari yang namanya lembing nah lembing ini juga penting ya kolpiripos harus penting spermetrin basmi lembingnya dan mereng ya orang biasanya abamektin atau spontan ini sudah mampu sih pada saat usia tangan padi kita masih 10 hari jadi ketika kita tebarkan pupuk padi itu nanti juga akan dalam kondisi sehat ya kondisi tidak sakit dan ketika tidak sakit padi itu dalam penyerapan nutrisi itu bisa maksimal guys tapi kalau nanti padi kita masih sakit masih banyak yang kena lembing kena wereng kena penggerak batang maka penyerapan akan pupuk yang kita tebarkan itu tidak akan maksimal apalagi pada saat ini kan pupuk nitrogen itu sangat sulit dan sangat mahal harganya maka optimalkan ya berikan esektisida fungisida secara maksimal double sekalian pada saat usia padi 10 hari ya kemudian tebarkan pupuknya seperti itu dan nanti anakannya pasti ya bisa hampir 50 batang perempuan oke guys semoga bermanfaat jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya thank you for watching and see you next time